Masuk ke materi berikutnya yaitu terkait dengan kekontinuan fungsi dual variable. Jadi suatu fungsi fxy itu dikatakan continue di titik x0, y0 jika memenuhi tiga syarat berikut. Yang pertama disini fxy-nya itu terdefinisi di x0, y0. Yang kedua, nilai limit dari xy-nya ini itu ada. Kemudian yang ketiga, nilai limit fxy itu hasilnya sama dengan fx0, y0. Jadi nilai limit yang ini itu hasilnya harus sama dengan yang ini. Kalau sama nanti dikatakan continue. Nah kita coba lihat di soalnya. Disini soal nomor 7 tunjukkan bahwa fungsi fxy tidak continue di titik 0, 0. Jadi untuk syaratnya tadi, untuk syarat continue itu ini. Jadi syaratnya ini. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak akan continue. Jadi kita diminta buktikan bahwa soal ini itu tidak continue. Jadi kita disini jawab. Nah yang pertama ya, syarat yang pertama disini fxy-nya itu terdefinisi di titik x0, y0. Jadi disini kalau teman-teman lihat ya, di titik x0, y0. Ini kan titiknya ya, titik x0, y0. Hasil fx-nya itu 0. Jadi disini itu bisa kita tulis. Disini fxy ini itu terdefinisi. Ini itu terdefinisi. Kenapa terdefinisi? Karena ada nilainya. Nilainya itu 0. Disini. Jadi terdefinisi di titik 0, 0 yaitu f di dalam kurungnya 0, 0. Jadi x-nya itu 0, y-nya itu 0 disini. Ini 0, disini y-nya itu 0. Hasilnya sama dengan 0 disini. Terus yang kedua, disini kita coba lihat untuk limitnya. Disini limit xy mendekati x0, y0. Terus dari fungsi yang ini ya, fungsinya itu 3x2-y2 dibagi dengan x2 ditambah y2. Nah hasil limitnya ini ada nggak nih kira-kira? Nah kalau teman-teman perhatikan disini ya. Ini itu kan mirip dengan soal nomor 5. Di soal nomor 5 bisa kita lihat ya. Ini kan soalnya sama nih. Nah di soal nomor 5, ternyata disini itu nilai limitnya tidak ada. Kesimpulan yang kita peroleh, nilai limitnya tidak ada. Berarti disini nanti kita jawab tidak ada ya. Jadi disini tuh jawabannya tidak ada. Tidak ada. Kemudian yang ketiga, ini kan nilai limitnya. Nilai limit itu harus sama dengan nilai si fx0, y0. Nah nilai limitnya ini kan tidak ada. Tidak ada. Sedangkan si fx0, y0-nya ini nilainya 0. Nah berarti ini kan nggak sama ya kan. Jadi tidak ada dengan 0-nya tidak sama ya kan. Jadi ini salah nih. Jadi ini tuh tidak terpenuhi. Jadi syarat terdefinisi itu ini ada. Ini ada ya, setuju lah. Syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, syaratnya itu harus ada. Ternyata ini nggak ada. Syarat yang ketiga juga tidak terpenuhi nih. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk fungsi fx, y yang ini itu dia tuh tidak kontinu. Itu jadi disini kesimpulannya terbukti bahwa fx, y tidak kontinu. di titik 0,0 ya. Dekontinu di titik 0,0. Ya gitu. Mungkin itu untuk soal nomor 7. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.